Oke, kita sekarang akan tes fokusnya. Anal fokusnya. Anal fokusnya. Ini fokus pikirnya yang mengganggu. Ini kita hilangkan saja. Anal fokus. Eksposurnya kita turunkan. Ya, oke. Ini dia. Momen bokeh. Ya, oke. Ini dia. Terus kita coba sekarang lagi. Ya, ini dia kita manualkan fokusnya. Di app 1.5 ya. Ya, oke. Oke, ini dia. Ada kumbang ya. Nusap bunga. Ini lagi. Ini dia. Kita fokuskan. Ya, oke. Oke. Lebih dekat lagi. Ya, oke. Ya, oke. Kita manual pull manual fokus ini ya. Ya, oke. Ya. 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 Oke. Hai ya Oke namain bokeh-bokeh di sini hai 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 Oke ya kita tes ini tuh kita close up lagi ya ini di app 1.5 ya ya oke demikian video ini yang apa namanya hasil dari filmik pro ya jadi benar-benar kamera hp ini bisa seperti DSLR ya oke jadi inilah kegunaan aplikasi ini oke software ini benar-benar aplikasi ini benar-benar bagus ya menurut saya walaupun harganya lumayan tapi menurut saya lumayan ya bagus ini ada fokus pickingnya sebenarnya ya ya ini dia kalau fokus picking ini ya jadi yang hijau disini ini berarti fokus ya oke ini fokus picking selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yeah sebenarnya Terima kasih telah menonton!